Nek-nek, Thomas! Permisi! Oke, Jake! Halo, Bimo. Halo, Maria. Halo, beautiful semua. Hai, Thomas. Apa kabar? Ya, silahkan masuk ke... Baik-baik, baik-baik. Masuk ke rumah gue, kebetulan rumah gue lagi cukup ramai. Berdatangan keluarga-keluarga besar. Wah, seru banget. Ada mertua, ada nyokap gue yang fresh datang dari Amerika. Langsung baru sampai semua, tadi gue tidur sama sekali. Demi, demi relive langsung buat datang semua ya. Wah, seneng ya lagi ke rumah keluarga. Tentang kita lagi, hai! Jadi kebetulan nih, rumah gue model masuk langsung ketemu ruang tamu. Dengan panjang-panjangan gue yang seadanya dan tidak terkonsep. Apapun gue taruh di sini, jalan macem dari mainan lah. Ada lightsaber lah, ada samurai lah. Nah, itu ada lightsaber sama samurai, bisa ceritain nggak, Thomas? Kenapa lu suka banget sama lightsaber gitu-gitu? Apa lu juga salah satu pengagum dari Star Wars? Penggemar Star Wars banget nih kayaknya nih. Sebenernya, dasarnya gue suka senjata. Gue suka senjata dari rival, handgun, sampai pedang-pedangan. Jadi sekalian koreksi juga. Itu banyak lah. Tapi kebanyakan foto-foto semua. Karena foto perawet seperti itu. Tapi yang ngeri tuh ada tuh yang sebelah TV. Yang gulet gitu. Itu sebelah TV apaan sih itu? Aduh. Itu agak horror gitu ya? Ini. Oh ini. Itu mau ceritain nggak sih? Nah ini, kebetulan ini bodyguard gue ini. Jadi dia sudah menemani gue selama kurang lebih 13 tahun. Bodyguard-nya serem ya? Nah, jadi supaya rumah. Aduh, mulus. Iya, iya, iya. Ini kebetulan properti asli. Waktu gue dulu syuting film pertama gue itu Seja Langkung. Pas sudah hari terakhir syuting. Ini kayak mau dibuang aja gitu. Gue pikir, wah sayang banget. Mendingan gue abadikan. Karena ini kan memori banget. Jadi gue simpen sampai sekarang. Debuan nggak pernah gue bersihin. Rambutnya nggak pernah gue sisihin. Aduh, itu keluar aja sama sekali yang ada yang protes tuh. Iya, bang. Mama, tante itu nggak diprotes tuh. Menyara-menyara di Jelangkung kayak gitu. Agak ngeri ya kalau malem-malem gitu. Sumpet sih diprotes. Sumpet diprotes sama istri. Cuman, nggak apa-apa ini. Soalnya bodyguard, udah temen lama. Ada sohib. Oh, udah jadi sohib banget. Tapi di atasnya Jelangkung ada sesuatu yang marah. Ada yang romantis tuh ya. Itu foto waktu priwet ya? Iya dong. Tuh jatuh, marah-marah. Jatuh sendiri tuh. Jatuh sendiri tuh. Marah-marah. Aduh, gue mau ngeledekin lagi deh Jelangkung. Serem banget tuh ya. Aduh, maaf ya. Kayaknya berogi sama kamera. Iya, oke. Tentangan ya. Nah, oke. Itu tadi foto priwet ya? Ini dapur, kayak biasa dapur gue ya. Foto priwet semua. Dapur. Ini perang-perangan gue dan adik gue. Banyak banget yang pernah datang hari ini. Ini emang lagi setiap weekend-nya store seorang Thomas Nawilis kayak gini. Selalu kumpul-kumpul sama keluarga atau memang ada kegiatan aja hari ini bersama-sama? Kebetulan hari ini karena kan gue baru balik dari rumah sakit kemarin istri baru ngelahirin dengan anak pertama. Jadi kebetulan lagi pengen langsung kunjung semua dadah-dadah, dadah kamera tuh. Dadah. Jadi sekalian menjenguk ya, menjenguk si baby gitu kan, kumpul keluarga juga. Betul, betul, betul. Tapi sekarang boleh gak kalau kita lihat langsung ke tempat-tempat lainnya? Tom, boleh diajak ke tempat lain gak, Tom? Boleh, boleh, boleh. Sekalian mungkin kita bisa ngintip si baby ya. Sekalian kita menuju ke atas. Iya. Ini masih priwet juga ya, ini narsis ya. Ini masih priwet ya. Priwet. Cakep-cakep banget gitu kan. Foto priwet, gue konsepnya ada yang hitam ungu, ada yang dari belakang karena gue ngerasa gue kalau dari belakang lebih ganteng daripada dari depan. Jadi foto belakang. Jadi foto belakang lebih fotogenik gitu ya. Tom, Tomas. Lebih fotogenik jauh kayaknya. Kalau sekarang kegiatannya selain punya bengkel juga, ya kan, syuting-syuting gitu, sekarang lagi sibuk apa nih? Kebetulan udah hampir setahun ini gue sibuk berapokejek untuk di Net TV juga. Kalau yang berdua main dong jadi bintang tamu di situ. Mau banget sih. Kalau gue gak mau jadi bintang tamu, gue mau jadi pemain tetap, bisa gak? Tetap ya, colongan. Boleh, boleh. Selain itu juga sibuk samannya fotografi ya, sering-sering, lagi sering foto-foto banget ya. Lagi lumayan nemen fotografi, wali itu di-invite ke grupnya jadi lumayan kena kompor harus foto-foto dan lagi BM kamera-kamera juga, cuman ya ngirit-ngirit juga jadi kita bisa ngatur aja gitu. Seru ya. Kalau boleh milih mana yang lebih penting, mendingan pilih fotografi atau mendingan airsoft gun? Atau mendingan bengkel? Karena ini hobi semua ya kan, kesukaan semua. Kalau sekarang sih bengkel, karena bengkel kan ngasihin duit ya. Jadi itu lebih penting, karena kalau bengkelnya laku, bengkelnya rame, pasti bisa main fotografi sama main airsoft gunung gampang. Oh, gitu ya. Modal utamanya di bengkel, tetap ya, cari duitnya di bengkel. Ini lemari sih apa nih? Karena kalau udah di atas, nah di atas, di atas, ini dia sepatu-sepatu. Sepatu gue sih nggak sepanya sepatunya gading ya, cuman ya lumayanlah seadanya, cukup lah, cukup lah. Koleksi sepatu ya? Harusnya sebelum di-shirt lu pinjem dulu sama gading, Toms. Bener, bener, numpang di pentel dulu gitu kan. Ini koleksi-koleksinya ya? Oh iya, sama ini koleksi gue yang paling bawah, gue juga suka main inline skate. Wow. Ini gue, sepatunya. Ini masih sering dipakai tuh. Ini lumayan, ini gue custom sendiri, handmade gue pesen. Keren banget. Jadi cuman satu di dunia, cuman gue doang yang punya. Oh, gila, keren banget, cuman sendiri dia yang punya. Iya, iya. Jadi sekarang, jadi Thomas Nawilis ini kalau main airsoft dan sambil ikutan net photography, sambil ngedirect, pakai roller blade ini. Susah ya, goyang-goyang ya. Iya, agar lengkap. Itu di frame-nya aja ada nama gue dan foto gue. Oh, keren. Ngeri. 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 Jadi punya ID-nya sendiri ya, Thomas Nawilis. Itu lemari sebelahnya apa tetap? Sebelahnya? Lemari gede nih apa juga nih? Nah, sebelahnya gue ada lagi, ini hobi gue yang cukup lama. Boys, would be boys. Boys-nya. Pep-pep ya, enak cowok banget ya. Boys, would be boys, bener-bener. Ini bukan senjata asli. Ini replika mainan namanya airsoft gun. Gunungnya juga plastik doang, bulut kecil. Ini bukan sampan angin, justru sampan angin jauh lebih bahaya. Ini mah cuma mainan doang. Pajangan memang bentuknya kayak beneran, tapi mainan. Pakai baterai, cuman juga plastik gitu. Lu sekarang masih aktif main kayak gini, Tom? Dulu kan sempet aktif banget tuh. Bahkan sempet mau punya proyek sama gue, cuman gak jadi ya. Curhat ya, Bin? Iya, iya, iya. Sebenernya sih pengen aktif lagi. Cuman karena gue jalan striping, waktunya gak mungkin ada. Jadi ya gue harus mengalah dulu untuk semua itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kamar utama. Ya udah, kamar utamanya ya antara ini. Atau yang ini kalau menurut lo, kamar utama gue yang mana ya? Yang itu yang lagi lo pegang lah. Itu jelas-jelas bentuknya pintu. Iya. Oh, salah. Salah. Gue sebenernya suka ruangan-ruangan tersembunyi, karena menurut gue kamar utama gue harus striped. Jadi kamar gue sebenernya di dalam sini. Hah? Di dalam lemari? Dalam lemari. Dalam lemari. Wah, langsung dengan hiasannya. Halo. Hai, ini dia si baby boy. Lucu sekali. Halo. Halo. Ini istri gue, Jadika. Hai. Sama anak gue, Grayson Nawilis. Siapa namanya? Sorry, siapa Tom? Namanya Tom? Iya. Namanya Grayson. Grayson. Grayson Nawilis. Jadi umurnya udah berapa hari nih, Grayson? Wah, baru lima hari. Baru-baru. Lalu pulang kemarin jadi masakit. Lucu sekali. Gimana? Arti nama Grayson apa tuh? Grayson. Jarang ya nama Grayson? Grayson itu kalau singkatannya anak abu-abu. Cuman gue sempat ngecek, orangnya taidi, orangnya sangat-sangat pangtua banget. Terus berhati besar orangnya. Jadi harusnya sih jadi anak yang baik. Amin. Amin. Selesai dengan namanya. Gimana nih proses persalirannya waktu itu, Jadika? Kalau boleh diceritain. Kemarin tuh aku melahirkan prosesnya sesar ya. Sesar. Terus. Kenapa tuh? Alamnya lancar sih. Pengennya gak normal. Cuman karena bayinya udah sampai 37 minggu masih sungsang. Jadi akhirnya sesar. Ya, posisi bayinya ya. Jadi diperlukan sesar. Berat dan panjangnya berapa tuh waktu lahir si Grayson? Terusnya panjangnya 49 cm, beratnya 3,5 kg. Mudah-mudahan tinggi kayak papanya. Tinggi kayak papanya nih ya. Mudah. Iya. Oke, gue pengen tau juga nih. Semua mukanya kayak papanya deh. Lebih bagus. Pokoknya bener-bener sehat terus ya anaknya ya. Seorang Thomas Naldunis itu kalau di rumah kayak gimana sih kepribadiannya? Ngocok atau tetep dia nge-direct dalam segala hal? Yang pasti dia itu orangnya, ini apa sih? Kayak apa? Lucu. Tapi kadang-kadang orang kayak di lokasi syuting gitu mereka tuh pada nanya. Pak Tom kok kayaknya gak pernah bercanda ya gitu. Seserius itu gitu ya? Dia bercandanya yang gak yang ngerti bercandaan dia tuh cuma beberapa orang. Cuma istrinya doang kayaknya. Sama anak yang ntar. Tapi berarti kepinteran joksenya ya, terlalu pintar. Sebagai papa baru nih si Thomas, Thomas ngebantuin gak sih gantiin popo, kalau malam bangun ikut bangun gitu gak sih Thomas? Tapi kayaknya gitu udah sempet kurus gitu Thomas tuh. Emang kurus. Iya nih. Segini udah naik sih beratannya. Tapi sekarang ini udah naik 10 kilo loh nih. Sebenarnya kekayatan aja ya. Kayak gimana job desk seorang ayah sudah dilakukan oleh seorang Thomas Naldunis belum? Yang pasti sih gue sekarang lebih banyak ngurusin istri gue. Kayak karena dia masih agak susah jalan, gak lah macam. Pas ke operasi ya. Justru kalau anak lebih ke istri gue. Gue sih udah dikit-dikit bisa paling bantuin gendong doang. Tapi ikut bangun. Gue udah difoto-fotoin. Tetep ya. Ya pasti jadi bahan model pavinya. Oke. Sekarang lagi dalam dia tau kamera nih. Jadi musis island. Tapi yang penting sehat. Sehat. Supaya pertumbuhan. Sang buah hati juga bisa. Sesuai dengan ekspektasi. Amin. Jadi anak cerdas, baik hati. Kebanggaan orang tua pokoknya ya. Amin. Dan juga nanti meneruskan usaha bengkel. Plus jadi sutradara juga pemain film terkenal. Itu deh kayak papanya ya. Yang hobinya main rollerblade. Dan juga main esokkan. Panjang ya. Panjang banget banget aja ya. Ya komplit ya. Dan jago nyanyi kayak ibunya. Oh jago nyanyi kayak ibunya. Aduh multi talent banget. Mungkin dimasukin aja ke netfotografi dari sekarang Toms. Udah daftar nih. Sudah mulai mau dikirim-kirim. Oke Thomas. Thomas, Elika, dan Grayson. Thank you so much ya. Udah boleh dikunjungi hari ini. Sehat-sehat. Sukses selalu ya untuk semua proyek-proyeknya. Jangan lupa nanti OKJEC dan juga Patriot 2 undang kita ya. Gak apa-apa jadi bintang tamu juga. Thank you. Sampai ketemu. Happy weekend. Bye.